Hai semuanya apa kabar gimana kabar kalian semuanya semoga semuanya sehat-sehat selalu ya dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya dan jangan lupa yang selalu jaga kesehatan pokoknya minimal berolahraga makan makanan yang sehat yang bervitamin juga biar badan kalian itu semakin terjaga dan tentunya tidak gampang sakit karena banyak banget kan kalau udah sakit itu aduh pusing ya kan bolehlah kalau banyak uangnya ya kan tapi kalau tidak banyak uangnya itu yang repot ya kan gitu aja banyak uang aja repot ya kan ngurusin sakit itu pokoknya harus selalu jaga kesehatan aja oke oke gimana hari ini kalian sudah ada yang service belum itunya pasti kalian hari ini belum ya mungkin biasanya kalau yang kayak gitu tuh malam-malam sebelum tidur pengantar tidur biasanya kayak gitu tuh tapi itu kadang sekelebat aja sih scroll ada yang bisa mancing sedikit langsung tiba-tiba tangannya di bawah sudah otomatis ke bawah ya kan apaan sih oke lanjut aja jadi di video kali ini seperti biasa aku mau sharing tentang seputar kesana-kesana jadi buat kalian yang masih pengen pantangin terus oke silahkan tapi kalau tidak yaudahlah skip aja ya oke lanjut aja ke pembahasan kemarin itu banyak banget yang komen seputar permainan yang pengen banget dibahas ya karena banyak juga kegiatan seperti ini pemula kadang tidak tahu yang setengah pemula mungkin ya sekitaran baru satu tahun kenal gitu ya satu tahun menikah jarang melakukan kegiatan laki-lakinya pengen sensasi yang seperti itu biasanya agak sedikit bingung untuk melakukan kegiatan tersebut oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas itu semua tapi sebelum lanjut buat kalian yang baru bergabung selamat bergabung terus buat kalian yang baru datang di video aku jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari aku oke oke lanjut ke pembahasan ya guys jadi kemarin itu banyak banget yang komentar untuk kasih resep-resepnya nih sebagai seorang wanita haruskah lincah melakukan kegiatan tersebut walaupun kita tidak menghancurkan karena kegiatan seperti itu salah satu kegiatan yang sebagian orang itu merasakan jijik jadi buat kalian yang memang ingin melakukan kegiatan tersebut harus bersihkan terlebih dahulu terus ya pokoknya jaga betul dengan kesehatan yang ada di bagian situ lalu untuk wanita sendiri kegiatan kayak gitu yang harus kalian lakukan kalau memang ingin belajar ya jadi laki-laki itu tidak suka kalau terlalu berlebihan ya jadi kalau seandainya memegangnya atau enggak saat di ini ya itu tuh bolehnya kalau menurut aku yang nyaman adalah saat itu itu mentok ke dalam itu benar-benar ya disuka sama laki-laki apalagi kalau semua seluruhnya itu bisa masuk karena dengan cara seperti itu lagi-laki itu lebih merasakan hal yang puas dibandingkan kalau seandainya di tak pakai tangan cuman kalau seandainya kalian kayak tidak mampu melakukan kegiatan tersebut boleh menggunakan tangan dibantu dengan tangan jadi pas masuk tangan juga dengan cara seperti itu itu juga termasuk salah satu kegiatan yang bisa memancing memicu untuk kepuasan tersendiri gitu ya lalu untuk wanita sendiri saat melakukan posisi seperti itu yang bersamaan aku saranin untuk jangan terlalu fokus melihat bagian situ karena laki-laki itu kadang untuk apa ya pengen lihat muka kalian gitu loh boleh dihadap di belakang tapi kalau seandainya lagi kegiatan seperti itu ya gak bisa ya harus memang benar-benar fokus ke situ bagaimana supaya tidak melukai dan tentunya bisa membuat si pasangan kalian itu nyaman gitu aja deh mungkin buat kalian yang ingin bertanya langsung bisa langsung di DM aja karena kalau terlalu lama juga bosan ya ya gak sih ya oke jadi sekian dulu aja video dari aku tentang kali ini aku Irsa bye